Belasan sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen resmi alias bodong berhasil disita jajaran Polsek Kembangan Jakarta Barat saat menggelar razia operasi cipta kondisi dengan sasaran pelaku balap liar di Jalan Taman Aries. Pantauan berita Jakarta.com, Senin 3 Maret 2014, belasan sepeda motor berbagai jenis dan merek tersebut diamankan di halaman Mapolsek Kembangan, Jalan Safir Raya, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan. Kapolsek Kembangan, Kompol Heru Agus mengatakan, razia ini dilakukan sebagai antisipasi perilaku yang menjurus tindak kriminalitas dan berkembangnya geng motor. Lebih lanjut, Heru menambahkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan camat kembangan untuk melakukan razia rutin setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Berapa kendaraan yang diamankan? Pada saat malam Minggu, kita amankan sekitar 15 kendaraan roda 2 dan 3 dari kendaraan tersebut siap untuk berpacu di Jalan Bantaman Aries sebagai pelaku balap liar. Yang jelas, kelengkapan surat-suratnya mereka tidak ada. Tidak bisa menunjukkan surat-surat yang sah kelengkapan daripada kendaraan tersebut. Baik itu STNK, maupun SIM juga tidak ada. Sehingga kita amankan. Termasuk orang yang 24 jam. Dan itu pun pada saat kita kembalikan, kita panggil orang tuanya untuk diawasi, untuk dididik supaya menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai menjadi pelaku-pelaku tidak bidana. Yang sudah kita amankan itu ada empat yaitu kelompok Jalan Jomas, kelompok terus kemudian kelompok Srengseng, kelompok kawasan CNI, dan kelompok daripada anak-anak Pundu Arep. Jelas, terutama saya dengan Bapak Camat Kembangan, yaitu Bapak Selamat, dan Bapak Dan Rahmi Kembangan, Bapak FPL. Katen Efit, setiap hari Senin kita selalu koordinasi, malam Sabtu maupun malam Minggu kita melakukan operasi. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!